Lagi, Amanda Manopo pamer kutu kemesraan dengan Bileza Putra, netizen, susah move on ya. Pemeran Andin di Sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo, kembali pamer foto kemesraan bersama Bileza Putra yang sudah putus beberapa bulan lalu. Dalam foto yang diunggah di akun Instagram fanbase at Amanda Manopo, tampak dia tengah berdua dengan Bileza Putra di dalam mobil dalam suasana malam. Wajah Amanda bersandar di bahu adi Olga Ziputra tersebut. Foto yang diunggah pada Kamis 12 Agustus 2021 malam itu sontak saja membuat netizen berkomentar. Salah satunya mengatakan, Amanda sudah move on, Amanda susah move on dari mantan kekasihnya itu. Ini merupakan yang kedua kalinya dalam sepekan ini setelah pada 7 hari lalu, artis cantik berusia 21 tahun itu juga kedapatan memacang foto kemesraan bersama Bileza Putra dalam balutan pakaian pengantin. Dalam captionnya, kali ini Amanda menulis jaman kapan ya ini sambil memacang emoji menangis. Banyak netizen yang juga menyukai foto kemesraan mereka, bahkan diantaranya mengakui kangen melihat keduanya berkumpul kembali. Kangen banget, Bileman tutur adeno711. Susah move on ya, adbagar17. Cocok romantis, yang bilang gak cocok, mereka iri aja kali, adsunarto andrianto. Hingga Jumat 13 Agustus 2021 subuh, foto yang baru diposting sekitar Kamis 12 Agustus 2021, pukul 9 malam itu sudah mendapat respon dari 1.300 netizen hingga Jumat subuh. Asmara Amanda Bile hanya 8 bulan. Seperti diketahui, asmara Amanda Manopo dengan Bileza Putra bertahan hanya 8 bulan dan mereka kandas beberapa bulan lalu. Kedekatan Bile dengan Amanda kembali terrendus ketika adi almarhum Olekasa Putra itu hadir dalam pemakaman Ibunda Amanda Manopo, yakni Henni Manopo yang meninggal dunia pada minggu 25 Juli 2021. Menurut kakak Amanda Manopo, Angelika Manopo, kehadiran Bileza Putra saat itu hanya sebatas memberikan dukungan moral kepada keluarganya. Selain kenal dengan sang ibunda, Bileza Putra juga pernah merasakan kehilangan orang yang dicintainya, yakni Olga Zahputra sang kakak. Kita tahu Bile juga pernah merasakan kehilangan dan makanya dia datang karena juga kenal sama Mami. Mungkin dia juga mau support keluarga kita karena kita tahu kondisi kehilangan itu seperti apa rasanya, ujar Angelika Manopo.